Sistem pernafasan manusia Organ pernafasan manusia terdiri dari Hidung Tenggorokan Dan paru-paru Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernafasan Selaput lendir berfungsi mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh Pada rongga hidung, udara yang masuk mengalami 3 proses Yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembapan udara Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru Tenggorokan terdiri dari faring merupakan persimbangan antara saluran makanan dan saluran udara penapasan Laring menghubungkan faring dengan trachea Trachea merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin Dan broncus merupakan cabang trachea yang menuju paru-paru Paru-paru terletak di dalam rongga dada Paru-paru terdiri dari bronchiolus merupakan cabang dari broncus Dan alveolus merupakan ujung dari broncus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida Proses pernapasan manusia terdiri dari inspirasi Yaitu proses menghirup udara Dan ekspirasi, yaitu proses menghembuskan udara Udara masuk melalui hidung Melewati faring Melewati laring Melewati trachea Kemudian melewati broncus Dari broncus, udara masuk ke paru-paru melalui bronchiolus Udara akan berakhir sampai di alveolus Di alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida Oksigen diserap oleh darah Sedangkan karbon dioksida dikeluarkan saat menghembuskan nafas Berdasarkan gerakan otot yang digunakan, pernapasan manusia terbagi menjadi dua jenis Yaitu pernapasan dada Dan pernapasan perut Pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk Sedangkan pernapasan perut menggunakan otot diafragma Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!